Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat otomotif kali ini bersama saya lagi ya satu minggu nggak upload sekarang kita akan bahas skema atau jalur kelistrikan karisma 125 atau supra125 nah ini adalah CDI nya ya guys CDI nya ini jangan lupa subscribe tekan loncengnya juga biar bisa ya menambah semangat saya untuk membuat konten Nah kita coba gambar dulu ini CDI ya ini gambar CDI saya kasih tanda ini yang ada atasnya itu satu itu duanya ini kosong terus ini gambar kiprak atau regulator terus selanjutnya ini ada aki-aki nanti untuk yang 12 volt nah sebelumnya ini saya akan kasih tahu ini pada saya dahi angka yang pertama kita telah masak atau ground atau warnanya kabelnya hijau terus yang kedua ini coil ini coil nah nantinya ke pusing ini yang ketiga ini 12 volt laki terus yang keempat adalah pulser pulser nah cara merangganya ini sangat mudah bagi teman-teman yang mau merangga CDI karisma atau supra125 ini yang kabelnya biasanya warnanya merah Oh yang nomor 2 ini kabel sebul lampu sebul lampu ini biasanya warnanya kuning guys kuning ini ada warna kuning di motor Honda di motor Honda itu bagi setelah itu pengisian atau putihnya kabelnya warna putih terus yang keempat adalah masa atau brown ini warna kabelnya hijau itu merangga yang di-proc ya guys nah kita masuk ke cd-proc ya hai 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 ini yang nomor 2 tadi koinnya masuk ke busi dari sinilah muncul percikan pengapian terus nomor 1 ini masa ini sambungan saja ke masa Hai atau biasanya warnanya hijau Hai kalau koil tadi itu warnanya orang orang-orang ini orang-orang ini orang-orang di sini yang keempat ini pulser pulser ya guys ini dari 10 itu ada kabel biru putih itu biasanya pulser Hai sekian gas terima kasih